Mau malah bilang juga saya yang treatment, dia gak mau, istilahnya nih ibarat pabrik, dia gak mau buang limbah kotor di sungai. Jadi dia bilang, kalaupun harus berpisah, dia sudah dalam keadaan bahagia, atau dia tahu cara hidupnya. Ini dari omongan dia, dia kalah. Ustadz Subyal Bukhari akhirnya angkat bicara terkait Lesti cabut laporan KDRT. Ya, ada hal yang cukup menarik bikin terenyum semuanya. Ungkapan Lesti dan tentunya curahan Lesti kepada sang Ustadz Sima gimana menurutnya. Ini dari omongan dede, kalau saya tidak ditakburkan bersama lagi dengan dede, dia sudah punya karakter yang lebih bagus dari sebelumnya. Itu keinginan dede? Iya, itu kalau menurut saya kan orang yang, saya cerita juga sama dede tentang Nabi waktu ke To'i. Si To'i, Nabi muda, aku harus habipin sama orang To'i. Terus Nabi bersinggah, saya sempat mampir di Lagi, Nabi To'i itu, 90 mil dari Mekah ya, dari Nabi To'i itu. Nabi lagi nyandar, malaikat datang. Gimana nih? Kita anjuri Nabi menuduk balik. Setiap tiba-tiba nih, mau gunakan Nabi jangan. Saya bilang, dia sih mau punya kesabaran, kayak gitu. Nabi kan berusaha bikin. Dia memang kalau kita nabi bisa bikin aja. Nabi masih belain kau. Nah, dia tuh mau tak halusnya tuh seperti itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. naikkan menjadi tersangka kemudian rencana kita beranjut dari penyidik adalah malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Mullah Risky sebagai tersangka sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan hak jawab ada di saudara R berapa pertanyaan Bu? ada segera bu? untuk pertanyaan untuk pertanyaan selamat menikmati 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 selamat menikmati